Di pukul 9 pagi, Alhamdulillah tentunya di kesempatan pagi hari yang cukup cerah ini walaupun saat ini sudah mulai masuk musim penghujan ya di akhir atau di pertengahan menuju akhir Desember ini dan tentunya semoga kita semuanya tetap sehat walafiat dan tentunya tetap beraktifitas sebagaimana biasanya Ya para pecinta, adik kita di mana saja anda berada di kesempatan akhir pekan ini kami akan hadirkan di hari Sabtu pagi ini yaitu satu program talk show bersama Sat Bin Mas Polres Cikoy atau Polres Cirebon Kota ya di mana di kesempatan pagi menjelaskan hari ini kita akan menyampaikan satu himbauan yang tentunya ini satu informasi yang sangat bermanfaat ya untuk kita semuanya di mana kita akan berbincang-bincang bersama dua orang narasumber yang saat ini sudah hadir mewakili Polres Cirebon Kota terkhusus dari Satuan Bin Mas Polres Cirebon Kota ya di kesempatan pagi hari ini telah hadir di studio yang pertama yaitu Bapak Ibtu Momon Sukarman Esha selaku Kaur Bin Obsat Bin Mas Polres Cikoy kita sapa terlebih dulu, Assalamualaikum Pak Momon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Ibu dan selamat pagi juga kepada seluruh para pendengar radio kita dimanapun berada UMNB dan selamat pagi juga kemudian olahmatullahi wabarakatuh Miet Bin Kolmas kepala unit penggunaan kauta lipid dan usaha kata Dapat bermanfaat barangkali ada yang perlu nanti disampaikan melalui WA ataupun SMS demikian yang dapat disampaikan Bang Ian Terima kasih Pak Momon telah hadir di studio Dan yang kedua yaitu Bapak Ibda M. Sukrim Esa Selaku Kanit bin Polmasat bin Mas Assalamualaikum Pak Sukrim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selam sejahtera untuk kita semuanya Untuk mendengar radio kita Yang selalu menitik ilmu dan menata hati Di pagi hari ini Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Dalam rangka menghimbau kepada warga masyarakat Menjelang menghadapi tahun baru 2020 ini Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Terima kasih Pak Ibda Sukrim M. Sukrim Esa Yang telah hadir pula di kesempatan pagi hari ini Tentunya di kesempatan pagi hari ini Pak Momon dan Pak Sukrim Kita akan berbincang-bincang Kemarin sudah sharing tentang temanya Namun tentunya nanti kita juga akan buka Tentunya tentang yang lainnya Selama waktu kita di kesempatan pagi hari ini Tema yang kemarin ingin disampaikan itu Tentang meningkatkan kesiagaan menjelang Operasi Lilin Lodaya 2019 Dalam rangka pengamanan Nataru Ya tahun Natal dan tahun baru Natal 2019 dan tahun baru 2020 Ya tentunya Sebagai Dari pihak kepolisian sendiri tentunya Ingin menjaga ya Pak ya Tentang keamanan dan ketertiban warga Yang tentunya di setiap Tahun ini merupakan Satu kegiatan yang rutin Pak ya Selain mungkin Pas Ramadan ataupun Idul Fitri Nah ini juga di akhir tahun Memang Seringkali Terjadi Ya banyak hal ya Terkait dengan Di tahun baru ini Ataupun di akhir tahun ini Nah mungkin Sebelum kita Ngobrol-ngobrol Kita akan simak terlebih dulu Sedikit Pembukaan nih Pak Dari Pak Momon Ataupun Pak Sukrim Silahkan Pak Baik terima kasih Mohon izin Pak Sukrim Para pemirsa radio kita Dimanapun berada Kami dari Satuan Bin Mas Pore Sirbon Kota Tentunya Dengan Silaturohmi Kami Pore Siko Dengan Keluarga besar Asunah Wabil khusus Radio kita Terima kasih atas kesempatannya Yang diberikan kepada kami Tentunya Dan mohon maaf Bila Dalam Pelaksanaan Kegiatan Talkshow ini Ada hal-hal yang mungkin Kurang berkenan Yang jelas Dengan dasar Silaturohmi ini Alhamdulillah syukur Kami dari Satuan Bin Mas Mengajak Ingin mengajak Kepada seluruh Warga masyarakat Di wilayah hukum Pore Sirbon Kota Tentunya untuk Senantiasa Meningkatkan Kewaspadaan Dan juga Kesiagaan Masing-masing Baik secara pribadi Keluarga Akhirnya juga Di lingkungan rumah Dan di lingkungan masyarakat Apabila mungkin Melihat Mendengar Mengetahui Tentang telah Dan akan terjadinya Gelagat Akan timbulnya Gangguan keamanan Dan ketertiban Apalagi Menjelang Umat Kristian ini Menyelenggarakan Kegiatan Keagamaannya Yaitu Kegiatan Perayaan Natal Dan juga Tahun baru 2020 Dimana Mari kita Introspeksi Masing-masing Sudah sejauh mana Tingkat iman Dan takwa kita Di tahun 2019 Ini Dan Akan Tentunya Umur kita Bukan Bertambah Kalau menurut kami Justru malah Mengurangi Mengurangi Hidup kita Rasulullah Saja Dibatasi Begitu Beliau Wapat Itu Tidak Kurang Dari 65 Jadi Patokannya Kalau sudah Kita usia 60 Seperti saya Saja Sudah 56 Paling 4 tahun Lagi Yang jelas Mari kita Sadar Kamtimas Sadar Hukum Dan Apabila Kita Menemukan Hal-hal yang Janggal Terkait Tentang Gangguan-gangguan Kamtimas Untuk Sama-sama Kita Sikapi Bersama Tidak Jauh TKP Tawuran Di lingkungan Kampung Wilayah Penyuken Ini Ternyata Di dalamnya Ada Oknum Pelajar Waktu itu Satu Pengeroyokan Dilawan Sampai 12 orang Sekarang Prosesnya Pak Kapolres Sudah Memerintahkan Proses Sampai Ranah Penyidikan Jadi Biar Ada Jerah Sikap Jerah Jangan Sampai Akhir-akhir Ini Dalam Satu Bulan Terakhir Ini Masyarakat Dihibohkan Dengan Isu Tawuran Dimana-mana Baik Tawuran Yang Mungkin Notabene Terlibat Dari Oknum Oknum Pelajar Itu Sendiri Termasuk Juga Remaja Pemuda Antarkampung Nah Pak Kapolres Tidak Mau Ketinggalan Terkait Menjelang Tahun Baru Ini Jangan Sampai Dipakai Oleh Pesta Pura Dengan Hal-hal Yang Negatif Terkadang Dengan Pancingan Pancingan Ataupun Stamina Yang Dianggapnya Mungkin Lebih Lebih Jagoan Lagi Dengan Pesta Narkoba Pesta Obat Pesta Miras Nah Hal Inilah Yang Tidak Diharapkan Oleh Kami Dari Kepolisian Termasuk Komponen Tokoh-tokoh Agama Kami Menggandeng Semua Yayasan Ataupun Pondok Pesantren Bagaimana Untuk Mengajak Amar Ma'ruf Nahimunkar Menjauhi Dari Kemungkaran Kemungkaran Ini Sehingga Jangan Dinodai Natal Dan Tahun Baru Ini Dengan Hal-hal Yang Negatif Perbuatan Perbuatan Kita Yang Melanggar Norma Norma Agama Norma Hukum Dan Undang-undang Yang Berlaku Di Negara Kita Kesatuan Republik Indonesia Ini Yang Jelas Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Yang Notabenenya Harga Mati Yaitu Tetap Merah Putih Oleh Karena Terakhir Terkait Pembukaan Ini Kami Mohon Masukkan Saran Barangkali Nanti Melalui WA Melalui SMS Ataupun Telepon Bagaimana Menyikapi Kesiagaan Kewaspadaan Natura Menjelang Natal Dan Tahun Baru 2020 Demikian Mas Sian Baik Terima kasih Pak Momon Atas Pembukaannya Di Sempatan Pagi Hari Ini Yang Tentunya Di Sempatan Pagi Hari Ini Kita Tadi Membahas Tentang Bagaimana Menjaga Kemenan Dan Ketertiban Menjelang Nataru Berikutnya Terkait Dengan Tentunya Kita Sebagai Umat Muslim Dalam Hal Ini Istilahnya Masing-masing Untuk Ibadah Untuk Merayakan Hari Besarnya Masing-masing Agama Masing-masing Nah Ini Dari Pihak Binmas Sendiri Pak Terkait Dengan Mungkin Di antara Warga Ya Antara Umat Beragama Bagaimana Cara Dari Binmas Sendiri Agar Terciptanya Kebersamaan Kerukunan Dan Toleransi Beragama Tidak Hanya Di Perayan Hari-hari Besar Saja Tapi Di Setiap Lingkup Nah Ini Bagaimana Apakah Ada Keliling Misalkan Ke Pusat-pusat Ibadah Yang Lain Kalau Dikiratkan Mungkin Ke Masjid-masjid Atau Ketempat-tempat Yang Lain Ke Agama Bagaimana Pak Ya Baik Untuk Apa yang Disampaikan Bahwa Menjelang Natal Dan Tahun Baru Ini Memang Banyak Sekali Potensi Kerawanan Yang Harus Kita Jaga Kita Antisipasi Agar Jangan Sampai Potensi Tersebut Timbul Suatu Tindak Kejahatan Yang Tidak Kita Ingin Kebersama Di Antaranya Berikut ini Akan Kami Sampaikan Himbuan Bapak Kapol Jawa Barat Dalam Rangka Menyambut Natal Tahun 2019 Dan Tahun Baru 2020 Sebagai Berikut Yang Pertama Jaga Taati Rambu Rambu Lalu Lalu Lintas Dan Utamakan Keselamatan Di Jalan Karena Mungkin Menjelang Tahun Baru Ini Banyak Sekali Warga Negara Indonesia Yang Ada Di Perantauan Juga Akan Kembali Ke Kampung Halaman Masing Sehingga Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Volume Kendaraan Bermotor Baik R2 Maupun R4 Nanti Mas Mungkin Akan Meningkat Tajam Sehingga Keselamatan Dalam Berlalu Lintas Perlu Di Utamakan Di Samping Itu Yang Ketiga Bapak Kapolda Jabat Juga Menghimbau Bila Ninggalkan Rumah Pastikan Jangan Sampai Rumah Tersebut Tidak Terkunci Atau Lupa Kemudian Lestrik Kompor Gas Yang Kira-kira Perpotensi Menimbulkan Kebakaran Atau Nanti Menimbulkan Kerusakan Juga Harus Dijaga Di Antisipasi Selalu Waspada Terhadap Gangguan Kamtip Mas Kemudian Rayakan Pergantian Tahun Baru Ini Yang Kadang-kadang Kita Selalu Eforia Mas Untuk Merayakan Tahun Baru Ini Bahkan Kadang-kadang Kalau Umat Non-Muslim Sendiri Itu Tidak Begitu Antusias Karena Mereka Melaksanakan Ibadah Di Tempat Ibadah Masing-masing Hanya Kadang-kadang Justru Mayoritas Umat Islam Yang Merayakan Ini Yang Perlu Bukan sesuatu Yang Untuk Berhura-hura Tapi Untuk Menjaga Silaturahmi Di antara Kita Bersama Demikian Mas Iya Terima kasih Pak Sukrim Mungkin Pak Momen Tadi Terkait Dengan Hal Tersebut Tentang Menjaga Kerukunan Umat Beragama Khususnya Ini Tidak Hanya Terkait Dengan Umat Kristiani Yang Akan Merayakan Natalnya Dengan Umat Beragama Yang Lain Juga Bagaimana Terkait Terima Baik Terima Kasih Para Pemirsa Radio Kita Dimanapun Berada Yang Jelas Menyikapi Hubungan Antarumat Beragama Bapak Kapolres Ini Menyampaikan Himbauan Jelang Natal Dan Natal 2019 Dan Tahun Baru 2020 Ini Pertama Pak Kapolres Mengharapkan Mari kita Saling Menghormati Sesama Warga Masyarakat Yang Tentunya Sama-sama Menghormati Dalam Melaksanakan Ibadah Umat Beragama Masing-masing Terutama Dalam Kegiatan Natal Yang Dilaksanakan Oleh Umat Kristiani Merayakan Dengan Tentunya Dengan Hidmat Dengan Penuh Rasa Saling Menghormati Sesama Umat Beragama Tentunya Yang Kedua Pak Kapolres Juga Mengharapkan Waspada Terhadap Segala Bentuk Tindak Kejahatan Nah Saat-saat Kegiatan Natal Ya Kita Sebagai Umat Muslim Tentunya Termasuk Saya Secara Pribadi Mari Kita Terkadang Jangan Sampai Dihibuhkan Seperti Kejadian-kejadian Yang Sudah Lalu Tahun-tahun Lalu Bahkan Bulan Lalu Ya Saat Melaksanakan Ibadah Beragama Umat Kristiani Ada Seseorang Oknum Yang Masuk Kedalam Yang Akhirnya Meledakkan Diri Nah Hal Ini Mari Kita Jaga Kebersamaan Di antara Kita Terus Juga Pak Kapolres Menyampaikan Parkir Kendaraan Juga Di tempat-tempat Yang aman Jangan Sampai Tidak Terlihat Bahkan Di tempat Gelap Pada Malam Hari Tempat Gelap Dan Gunakan Kunci Ganda Pastikan Dalam Kondisi Aman Dan Terkunci Dengan Baik Terutama Rumah Yang Ditinggalkan Patuhilah Arus Rambu-rambu Lau Lintas Dan Utamakan Keselamatan Kenam Beliau Menyampaikan Tidak Menyulut Petasan Tidak Menkonsumsi Miras Dan Bahkan Menyalahgunaan Narkotika Obat-obat Berbahaya Siptakan Suasana Aman Nyaman Tentram Dan Wujudkan Toleransi Memperatali Sitahilaturahmi Antarumat Beragama Dan Yang Terakhir Pak Kapolres Menyampaikan Mari kita Aktifkan Sistem Keamanan Di Lingkungan Kalau Kami Tadi Ketika Masuk Ke Komplek Yayasan Asuna Diterima Dengan Baik Diawasi Dimonitoring Terus Itu Dengan Aktif Ada Petugas Satpam Hal Inilah Yang Diharapkan Oleh Bapak Kapolres Sehingga Sistem Keamanan Lingkungan Di Komplek Seperti Asuna Ini Sudah Dicukup Dinilai Sangat Baik Nah Hal ini Mudah-mudahan Bisa Dicontoh Dengan Lingkungan Lingkungan Komplek Yang Lain Ataupun Di Lingkungan Masyarakat Untuk Saling Menghormati Sesama Umat Beragama Dan Juga Terkait Masalah Hablu Minna Allah Ya Hubungan Kita Dengan Sang Holik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Menciptakan Kita Kemuka Bumi Ini Ya Mari Kita Lakukan Ya Kewajiban Kewajiban Kita Sebagai Umat Beragama Dan Mudah-mudahan Dengan Toleransi Sesama Umat Beragama Ini Di Wilayah Hukum Pore Sirbon Kota Lengkap Ada Tajuk Ada Musola Ada Masjid Ada Gereja Ada Pihara Ada Pura Nah hal inilah Tidak ada Satupun Umat Di Wilayah Hukum Pore Sirbon Kota Ini Yang Menganggap Ada Sesama Umatnya Itu Menjadi Suatu Hal Yang Tidak Berkenan Komunikasi Atau Hubungannya Dan Sampai Saat Ini Tersiptanya Suatu Keharmonisan Kenyamanan Dalam Sesama Melaksanakan Beribadah Tentunya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Dengan Demikian Kami Sangat Mengharapkan Mari Kita Contoh Tentu Utama Kita Sebagai Umat Muslim Ini Mencontoh Yang Paling Taul Adan Ini Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian Barangkali Mas Jan Baik Terima kasih Pak Momon Atas Pengaparannya Ya Ini Setiap Tahun Pak Momon Atau Pak Sukrim Ini kan Memang Juga Hampir Disosialisasikan Terkait Dengan Himbauan Dari Kepolisian Terkait Dengan Akhir Tahun Ini Kegiatan Akhir Tahun Ini Dan Memang Tidak Bisa Di Stop Gitu Pak Karena Paling Bisa Menghimbau Saja Karena Mau Tidak Mau Keramaian Ataupun Juga Kegiatan Kegiatan Di Akhir Tahun Ini Pasti Sangat Banyak Di Setiap Wilayah Terutama Di Wilayah Cerbon Kota Nah Ini Dari Sisi Personil Sendiri Pak Untuk Pengamanan Ini Bagaimana Pak Baca Di Berita Juga Diselenggarakan Tentang Peningkatan Keamanan Dan Yang Lainnya Ini Bagaimana Pak Dari Pihak Kepolisian Sendiri Benar Sekali Untuk Saudaraku Dimanapun Berada Pendengar Setia Dari Radio Kita Perlu Kami Informasikan Bahwa Seperti Bagaimana Terah Disampaikan Oleh Mas Dari Asuna Tadi Langkah Langkah Yang Sudah Di Ambil Oleh Kepolisian Republik Indonesia Tiap Wilayah Kapolda Dan Pores Poresta Kebetulan Hari Ini Secara Serentak Mas Kepolisian Republik Indonesia Menggelar Apel Kesiapan Pengamanan Natal Dan Tahun Baru Di Seluruh Wilayah Indonesia Dan Melibatkan Semua Stakeholder Termasuk Intansi Termasuk Polri TNI Kemudian Dishub Satpol PP Dan Melibatkan Dari LSM Dan Ormas Serta Tokoh Agama Tokoh Pemudaan Tokoh Masyarakat Untuk Di Wilayah Kota Terbun Dari Pak Kap Piresta Sebagai Pembina Apel Juga Memimpin Perjalanan Apel Bersama Kebunan TNI Polri Dan Seluruh Intansi Dan Warga Masyarakat Di Stadion Bima Ada Menyampaikan Dari Amanat Bapak Kap Polri Ini Merupakan Agenda Tahunan Agenda Tahunan Agenda Rutin Tentunya Ini Sudah Bukan Suatu Hal Baru Akan Tetapi Masalah Antisipasi Dan Upaya-upaya Pre-entip Dan Pre-pentip Harus Benar-benar Terus Ditingkatkan Diantaranya Bapak Kapolri Tetap Mengingatkan Bahwa Potensi Kerawanan Yang Masih Ada Yang Selama Ini Diantaranya Adalah Aksi Terorisme Itu Merupakan Suatu Yang Harus Benar-benar Kita Kita Cegah Bersama Karena Aksi Terorisme Ini Bagi Bangsa Indonesia Tentu Akhir-akhir Ini Menjadikan Pengamat Internasional Dunia Juga Mas Ini Namun Demikian Saya Yakin Dan Percaya Bahwa Warga Negara Indonesia Dimana Pun Berada Tetap Cinta NKRI Cinta Merah Putih Dan Bahwa Pancasila Merupakan Asas Tunggal Yang Sudah Teruji Saya Yakin Nilai-nilai Yang Terkandung Dari Sila-sila Pancasila Pun Merupakan Intisari Daripada Ajaran Agama Termasuk Agama Islamas Saya Yakin Bahwa Pancasila Merupakan Sila-sila Yang Mengatur Kehidupan Ini Sehingga Bisa Mengatur Satu-sama Lain Untuk Saling Menciptakan Rasa Hormat Menghargai Perbedaan Demikian Mas Terima kasih Pak Sukrim Untuk Yang Berikutnya Kita Juga Membuka Untuk Interaktif Dengan Para Peninggal Sekalian Bagi Yang Inward Gabung Silahkan Juga 0231 488 281 SMS WhatsApp 0852 10 943 943 Ya Tentunya Pembahasan Tidak Harus Sesuai Dengan Tema Terkait Dengan Hal-hal Yang Menyangkut Dengan Tugas Dan Tanggungjawab Dari pihak Kepolisian Silahkan Bisa Disampaikan Di Sembatan Pagi Hari Mumpung Ada Langsung Perwakilan Dari Polres Cirebon Kota Yang Menongi Wilayah Hukum Di Wilayah Cirebon Kota Ini Ya Untuk Yang Berikutnya Terkait Dengan Ketika Saat Perayaan Baik kita Islam Untuk Idul Fitri Ataupun Yang lain-lainnya Ini Apakah Dikondisikan Penjagaan Untuk Rumah-rumah Ibadah Secara Khusus Kan Mungkin Juga Kalau masjid Mungkin Banyak Sekali Di Cirebon Kalau Misalkan Rumah Ibadah Yang Mungkin Bisa Dihitung Bagaimana Apakah Memang Ditugaskan Secara Khusus Atau Bagaimana Pak Baik Terima kasih Para Pemirsa Radio Kita Dimanapun Berada Dalam Hal Pengawasan Ataupun Monitoring Rangkaian Kegiatan Tentunya Kegiatan Preventif Kalau Dari Kepolisian Yaitu Upaya Pencegahan Bagaimana Memonitor Lingkungan Baik Itu Lingkungan Pemukiman Penduduk Perumahan Misalnya Ataupun Lingkungan Warga Termasuk Juga Sarana Sarana Ibadah Tentunya Seperti Hanya Tadi Pak Kanit Bin Polmas Pak Ibda Sukrim SH Menyampaikan Bahwa Tadi Pores Sirbon Kota Tadi Pagi Jam 07.30 Sampai Dengan 08 Melaksanakan Apel Gelar Pasukan Personil Kepolisian Yang Tentunya Setiap Saat Kepolisian Selalu Di Backup Oleh TNI Bahkan Yang Namanya Rangkaian Kegiatan Personil Yaitu Tiga Pilar Tiga Pilar Itu Adalah Pemerintah Daerah Tentunya Kota Dan Kabupaten Kalau Pore Sirbon Kota Pemerintah Kota Sirbon Dan Pemerintah Kabupaten Sirbon Karena Posek Kapetakan Posek Gunung Jati Posek Kedawung Dan Mundu Itu Sudah Masuk Bahagian Wilayah Hukum Pores Sirbon Kota Jadi Pemerintah Daerah TNI Dalam hal ini Kodim Termasuk Dari Pores Sirbon Kota Itu Tiga Pilar Inilah Sehingga Personil TNI Pori Dan Juga Atas Koordinasi Pemerintah Daerah Selalu Memonitoring Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Namanya Patroli Bahkan Kepolisian Ada yang Namanya Patroli QR Quick Respon Jadi Merespon Sedini Mungkin Apabila Melihat Ketika Mobil Patroli Itu Bergerak Dari Satu Polsek Atau Dari Satu Markas Kemando Kepolisian Polsek Maupun Pores Ke Kawasan Kawasan Ataupun Kantong Kantong Rawan Yang Mungkin Akan Terjadinya Timbulnya Gangguan Kamtip Mas Termasuk Juga Kadang Mampir Patroli Quick Respon Ini Dengan Kegiatannya Yang Namanya Patroli Religi Patroli Religi Ini Saat Ketika Ada Panggilan Untuk Sholat Bagi Umat Muslim Anggota Kepolisian Ini Berhenti Di Sarana Ibadah Di Masjid Yang Terdekat Ketika Patroli Misalnya Allahuakbar Allahuakbar Memanggil Umat Muslim Untuk Segera Melaksanakan Ibadah Lima Waktu Entah Itu Misalnya Sholat Duhur Ataupun Sholat Ashar Dan Seterusnya Nah Berhenti Untuk Melaksanakan Ibadah Sholat Dan Juga Sambil Monitoring Inilah Upaya Preventive Jangan Sampai Sarana Ibadah Ini Ya Tahu Ada Yang Datang Terkadang Ya Mungkin Juga Ada Yang Bermaksudnya Untuk Ibadah Tahu Tahu Seperti Halnya Sasaran Masjid Adikro Pores Cirbon Kota Di Markas Kepolisian Saja Bisa Meledak Sejarah Yang Pait Bagi Kami Yang Memiliki Kantor Pores Ciko Itu Meledakan Diri Saat Mau Rakaat Pertama Salat Jumat Nah Inilah Kami Terus Meningkatkan Kewaspadaan Ini Dengan Paham Radikalisme Tentunya Yang Selama Ini Mungkin Masih Menganggap Bahwa Kepolisian Ini Sebagai Tau Good Sebagai Musuh Utama Di Negara Karena Kepolisian Sendiri Yang Selalu Menghalang Halangi Satu Keinginan Satu Tujuan Yang Menurut Mereka Ini Adalah Sebagai Lawan Nah Ini Mungkin Kami Tetap Melakukan Rangkaian Kegiatan Ini Dengan Langkah-langkah Tadi Sudah Disampaikan Pertama Preventive Mencegah Pencegahan Dan Kedua Melakukan Upaya Preemptive Seperti Kami Hadir Disini Melakukan Himbauan-himbauan Dengan Talkshow Di radio Kita Ini Merupakan Suatu Menyampaikan Suatu Pemahaman Menyampaikan Suatu Pengetahuan Wawasan Dan Pendidikan Supaya Bahwa Kita Ini Memiliki Kewajiban Bersama Untuk Bela Negara Di dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa Tiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Bela Negara Minimal Untuk Jadi Polisi Bagi Dirinya Sendiri Itu Masuk Adalah Kegiatan Bela Negara Insyaallah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akan dicatat Sebagai Ibadah Kita Jadi Polisi Bagi Dirinya Sendiri Maksudnya Kita Jangan Sampai Jadi Korban Dari Pelaku Kejahatan Dan Kita Jangan Sampai Amit-amit Bahkan Jadi Pelaku Dari Kejahatan Itu Sendiri Amit-amit Nah Oleh karena Itu Kita Harus Tetap Waspada Terkait Jelang Natal 2019 Dan Tahun Baru 2019 Seurangi 2020 Ini Terutama Kadangkala Pengusaha Rental Rental Kendaraan Roda 4 Dipinjem Akhirnya Ternyata Si Si Yang Minjemnya Ikut Sama-sama Dengan Supir Dikasih Minuman Ternyata Minumannya Itu Minuman Yang Memabukan Akhirnya Ya Katakanlah Minuman Sasaran Membius Dari Dari Supirnya Itu Sendiri Akhirnya Supirnya Kendaraannya Dibawa Lari Nah Ini Supaya Benar-benar Dwaspadai Terus Terus Juga Penipuan Melalui SMS Ataupun HP Bahwa Ada seorang Pejabat Misalnya Di kota Sirbon Ini Selesai Menjabat Dan Akan Serah Terima Mohon Bantuannya Dalam Bentuk Dana Misalnya Karena Saking Dekatnya Dengan Pejabat Yang Bersangkutan Tahu-tahu Rekeningnya Dibuka Langsung Transfer Memang Kalau Transfer Itu Hanya Seribu Dua Ribu Terkadang Laporan Ke SPKT For Resiko SPKT Posek Transfer Sampai 20 Juta 30 Bahkan Lebih Dari Itu Karena Saking Dekatnya Dengan Pejabat Yang Bersangkutan Nah Itu Oleh Karena Itu Kami Himbau Waspadai Terhadap Penipuan Melalui HP Melalui SMS Melalui Media Sosial Ini Dan Jangan Mudah Percaya Dengan Berita-berita Hock Berita-berita Bohong Berita-berita Yang Belum Tentu Kebenerannya Bahkan Mengandung Unsur-unsur Ujaran Kebencian Ini Merupakan Pelanggaran Undang-Undang ITE Dan Yang Terakhir Juga Kaitannya Dengan Kewaspadaan Kita Ini Mari Kita Waspadai Terhadap Modus Operandi Hipnotis Biasanya Ketika Berangkat Dari Sirbon Terminal Bis Sirbon Berangkat Menuju Jakarta Ya Pura-pura Baik Ujung-ujungnya Pundaknya Dipukul Ataupun Salaman Tahu-tahu Langsung Lemes Ataupun Terpesona Semua Barang yang Ada Dirinya Baik Jam Tangan Cincin Kalung Termasuk Anting Dan HP Dan Lain Sebagainya Dompetnya Sendiri Diserahkan Begitu Saja Diserahkan Begitu Saja Karena Sudah Tidak Sadarkan Diri Nah Ini Modus operandi Hipnotis Ini Juga Perlu Divaspadai Demikian Barangkali Sehingga Benar-benar Ya Kita Melakukan Patroli Religi Ini Kepolisian Melalui QR Patroli Quick Response Sabara Pores Maupun Posek Untuk Senantiasa Memonitor Baik Lingkungan Pemukiman Maupun Sarana-sarana Ibadah Ya Agama Yang Ada Di Wilayah Hukum Pores Silbonkota Bahkan Yang Terakhir Kemarin Tadi Pagi Jam Delapan Pagi Selesai Melaksanakan Kegiatan Kelar Pasukan Itu Pak Kapores Dengan Pak Kajari Dan Juga Unsur Porkom Pimda Kota Cirbon Dan Kabupaten Di Lapangan Bima Depan Patung Bima Itu Memusnahkan Barang-barang Yang Berbahaya Diantaranya Miras Minuman Keras Dari 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 Mulai Yang Berkadar Alkohol 0,9% Sampai Dengan Ada Yang Berkadar Alkohol 62% Termasuk Juga Tadi Ada Sabu-sabu Narkotika Dan Obat-obat Berbahaya Yang Di Kalangan Para Remaja Ini Saya Mau Cari Odol Saya Mau Cari Tempe Cari Tahu Ternyata Odol Di kalangan Para Pemuda Selama ini Kalau cari Odol Teramadol Kalau cari Tempe Itu Trihek Nah Hal ini Tadi Lebih Dari 50.000 Butir Yang Dimusnahkan Bersama Barang-barang Yang Berbahaya Lainnya Seperti Miras Sabu-sabu Narkotika Dan Juga Ada Siu Ini Murah Siu 5.000 Satu botol Aqua Diwadahin Botol Aqua Yang Ukuran 600 Mililiter Itu Itu Cukup 5.000 Saja Tapi Ketika Minum Siu Yang Warna Putih Itu Seperti Minum Kali Comberan Akhirnya Mabok Nah Tadi Sudah Dimusnahkan Jelang Natal Dan Tahun Baru Ini Momen Bagaimana Kita Semuanya Memberantas Narkoba Karena Darurat Narkoba Ini Yang Dicanangkan Oleh Bapak Presiden Jokowi Sampai Saat Sekarang Ya Masih Juga Cukup Darurat Memang Dengan Narkoba Ini Demikian Barangkali Mas Baik Terima kasih Pak Ya Kita Masih Ada Waktu Bincang Bincang Pukul 10 Nanti Ya Terkait Dengan Petasan Kalau Apa Namanya Mungkin Beda Nggak Sama Kembang Api Kalau Misalnya Tahun Baru Kalau Misalkan Petasan Tidak Boleh Kalau Kembang Api Masih Banyak Maksudnya Kan Ke Atas Lihat Mungkin Indah Nah Itu Gimana Pak Terkait Kepolisian Sama Atau Beda Pak Ya Lalu kami Informasikan Bahwa Mas Jan Termasuk Seluruh Pendengar Setia Radio Kita Dimanapun Berada Untuk Petasan Dan Kembang Api Memang Sebenarnya Kategorinya Sama Akan tetapi Memiliki Perbedaan Tentang Kerawanan Sehingga Untuk Sementara Pemerintah Juga Masih Mengizinkan Walaupun Ada Ijin khusus Ketika Pesta Kembang Api Kalau Kembang Api Sifatnya Tidak Mengeluarkan Suara-suara Keras Yang Sehingga Dari Radius Berapa Meter Untuk Kembang Api Itu Hanya Bisa Dilihat Dari Penampilan Fisik Bunga-bunga Api Yang Memang Cukup Indah Namun Juga Perlu Divaspadai Ketika Bunga Api Ternyata Kadang-kadang Tidak Mengudara Ke Yang Tinggi Itu Bisa Menimbulkan Kebakaran Rumah Juga Pores Masing-masing Sehingga Ketika Ada Warga Masyarakat Yang Akan Melaksanakan Tahun Baru Nanti Tidak Semuanya Diizinkan Untuk Melaksanakan Pesta Kembang Api Seperti Contoh Untuk Di Kota Cerebon Biasanya Ada Beberapa Titik Waktu Tahun Kemarin Itu Ada Di Gunung Sari Di Sana Itu Lalu Dikawal Ketat Oleh Bapak Kapolres Oleh Forkopinda Kemudian Di Adi Irma Itu Juga Dilaksanakan Itu Kan Di Tengah Laut Itu Juga Tidak Menyumbulkan Kerawanan Yang Berarti Hanya Warga Masyarakat Dari Kejauhan Bisa Melihat Betapa Indahnya Bunga Api Kemudian Ada Di Gragi City Di Lapangan Di Jauh Dari Pemukiman Juga Alhamdulillah Dilaksanakan Beberapa Titik Itu Di Lain Itu Otomatis Tidak Diperkenankan Karena Dilarang Walaupun Yang Kecil Kecil Banyak Sekali Dari Anak Anak Kita Warga Masyarakat Kadang Kurban Dari Petasan Atau Mercent Dimas Demikian Dapat Kami Sampaikan Baik Terima kasih Pak Berikutnya Ini Ada Pertanyaan Dari Pendengar Terkait Dengan Miras Pak Katanya Mungkin Sering Ada Berita Pedagang Miras Yang Dirazia Ataupun Terken Operasi Diambil Ini Katanya Terkait Dengan Pabrik Apakah Dari Kepolisian Katanya Juga Mencari Dari Mana Sumbernya Apakah Ada Penutupan Ataupun Razi Langsung Ke Pabrik Yang Memang Memproduksi Miras Tersebut Pak Baik Terima kasih Pemirsa Yang Menyampaikan Pertanyaannya Melalui OEA Ataupun SMS Ini Yang Jelas Langkah Langkah Kepolisian Untuk Menyita Barang Minuman Beralkohol Atau Miras Ini Mi Hall Ini Jelas Dilarang Yang Jadi Pertanyaan Kenapa Kalau Warung-warungnya Ditangkepin Tapi Pabriknya Tidak Sementara Di wilayah Hukum Pores Sirbon Kota Ini Justru Tidak Ada Pabriknya Pabrik Miras Atau Pabrik Yang Me Yang Membuat Satu Konsumsi Barang Yang Berkadar Alkohol Ini Dan Adanya itu Di wilayah Di luar Wilayah Hukum Pores Sirbon Kota Nah Oleh Karena Itu Melalui Jaringan Informasi Melalui Komunikasi Seperti Ini Bisa Saja Nanti Kalau Memang Ada Di wilayah Hukum Pores Sirbon Kota Pabrik Miras Ataupun Oplosan Siu Yang Ada Di lingkungannya Bisa Berkomunikasi Dengan Kami Langsung Dengan Melalui Kalau Ketelepon Pores Sirbon Kota 0231 20 5179 Kalaupun Mau Ke WA Bisa Ke WA Saya 082 130 755 486 Nah Mungkin Nanti Bisa Berkomunikasi Dengan Operator Radio Kita Nomor HP Kami Sudah Tercantum Terdata Di Dengan Pabrik Yang Ada Seperti Hanya Misalnya Di Kawasan Luar Kota Kawasan Tanggerang Misalnya Bisa Saja Ataupun Bekasi Ataupun Wilayah Wilayah Lain Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Jelas Jelas Dilakukan Penutupan Kalau Tanpa Ijin Cuman Ketika Kepolisian Mendatangi Pabrik Itu Bahwa Perizinan Dalam Pabrik Miras Ini Cukup Lengkap Dari Pemerintah Daerah Ada Dari Mulai SIUP HO Ijin Perdagangan Ijin Usaha Termasuk NPWP Pajaknya Kepada Pemerintah Semuanya Lengkap Mada Jadi Tidak Merupakan Suatu Pelanggaran Dalam Pabrik Itu Sendiri Nah Oleh karena Itu Kalau Memang Ini Perlu Adanya Suatu Kajian Kajian Khusus Terkait Pabrik Ya Menggah Warga Masyarakat Untuk Nyampaikan Kepada Pemerintahan Setempatnya Untuk Dikaji Ulang Apakah Layak Apakah Perlu Perizinannya Dilanjutkan Atau Atau Memang Perlu Segera Ditutup Karena Sudah Darurat Ataupun Mengkhawatirkan Kepada Warga Masyarakat Lingkungan Demikian Barangkali Kami Tanggapi Terkait Dengan Pertanyaan Melalui WA Atau SMS Tadi Kami Sampaikan Terima kasih Pemirsa Yang Sudah Nyampaikan Pendapat Dan Pertanyaannya Baik Terima kasih Pak Untuk Yang berikutnya Masih ada Pertanyaan Dari Pendengar Katanya Pak Terkait Dengan Menjelang Liburan Anak Sekolah Tadi Sempat Disinggung Tentang Tauran Ini Bagaimana Antisipasinya Juga Dari Kepolisian Katanya Terkait Menjelang Liburan Sekolah Karena Ada Yang Sudah Bagi Rapot Sekarang Baik Untuk Pendengar Setia Radio Kita Dimana Benar Sekali Bahwa Kita Sangat Perhatian Akhir Akhir Ini Di Berbagai Wilayah Terutama Di Kota Cerebon Atau Kabupaten Juga Di Beberapa Wilayah Tempat Lain Termasuk Yang Di Bandung Bogor Dan Jakarta Ternyata Tauran Antara Pelajar Ini Sudah Menjadi Trending Topik Ini Sesuatu Yang Sangat Memprihatinkan Namun Kami Dari Kepolisian Reset Cerebon Kota Khusususnya Kemarin Pak KBO Pak Itu Momon Soekarman Kami Perlu Informasikan Kepada Warga Masyarakat Bahwa Bapak Kepolisian Kota Sudah Mengumpulkan Untuk Para Kepala Sekolah Baik Tingkat SMP SMU Dan SMK Termasuk Dari Dinas Pendidikan Provinsi Maupun Kabupaten Dan Kota Bertempat Di Pores Terben Kota Itu Melakukan Fokus Group Discussion Di Antaranya Untuk Masalah Bagaimana Antisipasi Dan Cara Menangani Tentang Tren Tauran Pelajar Tadi Oleh Karena Itu Kami Menghimbau Kepada Warga Masyarakat Kepada Bapak Ibu Sekalian Yang Punya Putra Putri Yang Sudah Sekolah Sebentar Lagi Akan Liburan Sekolah Tolong Juga Diperhatikan Baik-baik Nanti Di Tas Itu Berangkat Sekolah Ternyata Isinya Bukan Buku Bukan Minuman Minuman Sehat Seperti Aqua Atau Begal Makanan Dari Rumah Itu Ternyata Ditemukan Ada Beberapa Senjata Tajam Senjata Tajam Berupa Celurit Berupa Parang Bahkan Ada Gir Dan Rantai Ini Yang Kemarin Disita Oleh Bapak Keperjil Buku Kota Melalui Kasar Sersa Itu Sangat Memprihatinkan Dan Korbannya Sudah Cukup Banyak Itu Ada Yang Cacat Tetap Total Sampai Ada Yang Meninggal Dunia Oleh Kami Menghibur Kepada Bapak Ibu Dan Seluruh Warga Masyarakat Mari Kita Jaga Masing-masing Keluarga Kita Anak-anak Cucu Kita Ketika Mau Berangkat Sekolah Yang Sudah SMP SMA SMK Atau Yang Kuliah Tolong Benar-benar Diperhatikan Apa Yang Ada Di Dalam Tas Kemudian Juga Perhatikan Kalau Memang Itu Ternyata Ada Barang-barang Senjata Tajam Yang Dilarang Undang Tolong Segera Diingatkan Dan Jangan Sampai Dibawa Kembali Kalau Sudah Terkena Oleh Operasi Kepolisian Tentu Akan Diproses Sesudah Hukum Yang Berlaku Demikian Mas Mungkin Bisa Kami Tambahkan Bisa Kami Tambahkan Mas Terkait Dengan Langkah-langkah Dan Upaya Kepolisian Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Pores Sirbon Kota Sudah Melakukan Kegiatan Ngopi Bareng Ataupun Ngobrol Bareng Yang Dikemas Dengan Yang Namanya FGD Forum Group Discussion Nah Alhamdulillah Syukur Kemarin Pak Kanitpin Polmas Sudah Direalisasikan Oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jalan Perjuangan Yaitu Kunjungan Bersama Dengan Sekolah SMK Negeri 1 Mundu Atau Pelayaran Jadi Dua Sekolah Ini Kemarin Sudah Melakukan Pertemuan Dipimpin Oleh Dua Kepala Sekolah Itu Yang Pada Intinya Untuk Menjalin Rasa Persatuan Dan Kesatuan Rasa Kebersamaan Sesama Pelajar SMK Negeri Hanya Kalau Dari Perjuangan Itu Negerinya Teknologi Terkait Dengan Ya Katakanlah Keahlian Masing-masing Tapi Kalau SMK Mundu Itu Keahliannya Khusus Di bidang Kelautan Di bidang Pelayaran Nah Dengan Rangkaian Kegiatan Inilah Kunci Utamanya Kami Kepolisian Itu Ingin Semua Baik Itu SMK Negeri Maupun Swasta SMA Negeri Atau Swasta Madrasah Aliyah Negeri Ataupun Swasta Begitu Juga Tingkatan SMP Jadi Bagaimana Untuk Menanamkan Komitmen Solidaritas Hal Yang Negatif Ulangi Halnya Yang Jangan Sampai Hal Yang Negatif Maksud Saya Jadi Solidaritas Yang Positif Inisiatif Inovasi 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 Dan Kreatifnya Itu Tonjolkan Di bidang Masing-masing Sehingga Wawasan Pengetahuan Dan Keterampilan Ini Benar-benar SMK Bisa Itu Program Pemerintah Pusat Itu Tepat Sekali Dengan SMK Bisa Itu Jangan Sampai SMK Bisa Tawuran Jadi SMK Bisa Mengembangkan Inovasi Kreatif Dan Terobosan Terobosan Kreatif Untuk Menyambung Tongkat Estapet Kepemimpinan Bangsa Banyak Alumni-alumni SMK Negeri Satu Mundu Maupun SMK Swasta SMK Negeri Satu Perjuangan Maupun Swasta Dari SMA Tamatan-tamatan Alumni SMA Maupun Swastanya Negeri Maupun Swasta Di Ali Kota Cirebon Itu Yang jadi Pejabat Ada yang Jadi Bupati Ada yang Jadi Wali Kota Ada yang Jadi Camat Nah Hal inilah Yang perlu Dikumbuh Kembangkan Ini Untuk Jadi Sebagai Generasi Penerus Melanjutkan Tongkap Estapet Kepemimpinan Bangsa Dan Negara Kita Demikian Baik Mungkin Yang Terakhir Pak Dan Mungkin Segalikus Penutup Terkait Dengan Kemarin Kita Dapat Dari Yang Polresta Cirebon Yang Disumber Terkait Dengan Penutupan Jalan Yang Kearah Kuningan Nah Ini Mungkin Juga Banyak Ini Ada yang Bertanya Terkait Apakah Benar Dan Ya Menyikai Pahal tersebut Bagaimana Kalau Ingin Keluar Keluar Katanya Di Apa Namanya Di acara Ketika Liburan Mungkin Ingin Memanfaatkan Momen Tapi Ya Dengan Kondisi Jalan Yang Mungkin Banyak Ditutup Ataupun Yang Ini Yang Lain Ini Solusinya Gimana Apakah Di Himbo Di rumah Saja Bagaimana Terima 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 Pemirsa Radio Kita Yang Tadi Sudah Menyampaikan Masukannya Terkait Dengan WA Ataupun Melalui SMS Ini Yang Jelas Dari Kepolisian Tidak Melarang Untuk Keluar Lumah Tapi Bila Keluar Lumah Selalu Tingkatkan Kesiagaan Dan Kewaspadaan Oleh Kiri Kanan Ketika Kita Menggunakan Sarana Jalan Ya Baik Kita Sebagai Pejalan Kaki Sebagai Pengendara Motor Roda Dua Ataupun Pengendara Roda Empat Mobil Dan Lain Sebagainya Bila Keluar Rumah Menggunakan Sarana Jalan Patuhi Peraturan Dan Undang Undang Lalu Lintas Seperti Kalau Pakai Motor Ya Tentunya Baik Yang Dibonceng Di belakang Maupun Yang Membonceng Yang Mengendarai Mengendalikan Motornya Ya Pakai Helm Itu Namanya Mematuhi Peraturan Lalu Lintas Dan Kaca Sepion Itu Perlu Sepion Itu Harus Ada Di Sebelah Kiri Dan Kanan Untuk Menoleh Keberadaan Posisi Pengendara Pengguna Jalan Yang Ada Di Belakang Kalau Spion Sudah Tidak Ada Perlengkapannya Gimana Kita Mau Melakukan Hal-hal Yang Bebas Dalam Mematuhi Peraturan Lalu Lintas Di Jalan Raya Terkadang Ini Seorang Tua Masih Anak Umuran SMP Pak Saya SMP Negeri Walaupun Saya SMP Negeri Swasta Tapi Saya SMP Nya Favorit Saya Pengen Motor Kepada Ibu Nangis Nangis Minta Dibelikan Motor Padahal Belum Wajib Memiliki SIM Nah Ketika Disetop Oleh Pak Polisi Lalu Lintas Tidak Punya SIM Karena Masih Seumurannya Umur SMP Sedangkan SIM Itu Diwajibkan Kepada Yang Sudah Berumur 17 Tahun 17 Tahun Nah Hal Inilah Jadi Jangan Terlalu Memanjakan Putra Putrinya Masih SMP Dibelikan Motor Yang Ujungnya Naik Motor Tidak Pakai Helm Dan Kami Melalui Rangkaian Himbowan Kegiatan Di Radio Kita Ini Beberapa Hal Dua Hal Yang Kami Sampaikan Pertama Mari Kita Tingkatkan Kebersamaan Dari Warga Masyarakat Dengan Kami Kepolisian Untuk Senantiasa Mewaspadai Keamanan Diri Keamanan Keluarga Keamanan Putra Putrinya Jangan Sampai Tadi Termasuk Juga Yang Mengarah Kepada Konflik Pelajar Konflik Pemuda Antar Pemuda Antar Kampung Terjadi Di Antara Kita Oleh Karena Itu Mari Kita Tingkatkan Pengawasan Terhadap Putra Putri Kita Sehingga Benar-benar Suasananya Menjelang Natal Dan Tahun Baru Ini Suasananya Aman Nyaman Tentram Dan Ketertiban Di antara Kita Bisa Di Sama-sama Kita Ikuti Peraturan Yang Ada Tentu Yang kedua Terkait Dengan Situasi Saat Ini Di Wilayah Hukum Polis Silbon Kota Kerawanan Yang Cukup Tinggi Ini Masih Didominasi Dengan Kasus Tindak Pidana Sebutan Kepulisian Itu C3 C3 Itu Curas C Pertamanya C Keduanya Curat Dan C Ketiganya Itu Curan Mor Terkait Dengan Kerawanan C3 Ini Seperti Curas Misal Dengan Kekerasan Menyetop Akhirnya Tidak Dikasihkan Motornya Ditendang Atau Ada Bawa Parang Langsung Ditebas Tangannya Dan Sebagainya Motornya Diambil Itu Begal Biasanya Warga Masyarakat Sebutnya Begal Waspadai Ketika Berjalan Malam Hari Ya Jangan Sampai Kita Lurus Saja Tidak Kiri 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 Kanan Tahu Tahu Di belakang Ada yang Membuntuti Timbulah Curas Pencurian Dengan Kekerasan Pencurian Pemberatan Seperti Rumah Yang Ditinggalkan Karena Tahun Baru Ini Dan Kebetulan Liburnya Agak Panjang Weekend Tidak Lapor RTRW Rumah Ditinggalkan Tahunnya Dibobol Timbul 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 curat Pencurian Dengan Pemberatan Jadi Membongkar Rumah Kosong Karena Ditinggalkan Mudik Natal Mudik Tahun Baru Akhirnya Leluasa Pelaku Kejahatan Ini Lapor Kert Pun Tidak Lapor Ketetangga Kami Mau Mudik Misalnya Ke Jogja Ataupun Ke Surabaya Bahkan Mau Jalan-Jalan Sampai Ke Bali Misalnya Mau Tahun Baruannya Di Bali Sana Itu Tidak Lapor Diri Kepada Ini Ya Paling Tidak Kelingkungan Itu Kepak RT Menyampaikan Pesan Bahwa Rumah Kami Ditinggalkan Kosong Dan Kami Ingin Liburan Keluar Kota Jadi Jangan Sampai Kita Jadi Korban Dari C3 Itu Surat Surat Tergasuk Dengan Begal Supaya Kita Waspada Dan Pahami Nomor Telepon Kantor Kepolisian Polres Serbuan Kota 20 5179 Demikian Terima kasih Barangkali Pak Kanit Min Puan Mas Mau Nyampaikan Mungkin Tadi Terkait Dengan Masalah Ada Warga Masyarakat Kenapa Banyak Jalan Yang Ditutup Atau Diperboden Pada Saat Tahun Baru Atau Hari Raya Intinya Begini Kepolisian Tidak Bermaksud Untuk Menghambat Supaya Warga Masyarakat Keluar Dari Rumah Dalam Langkah Menyambut Hari Raya Atau Perayaan Tahun Baru Dan Semua Itu Tujuannya Untuk Mengantisipasi Agar Nanti Yang Rugi Siapa Semuanya Sehingga Kepolisian Akan Membuat Alternatif Diantaranya Beberapa Jalur Yang Akan Ditutup Itu Bukan Tutup Total Nanti Bukan Tutup Sifatnya Mas Ketika Nanti Arus Lalim Yang Di Jalur Utama Sudah Agak Lunggar Pasti Ganggang Yang Tadi Ditutup Itu Akan Dibuka Kembali Sesuai Kebutuhan Hanya Kadang-kadang Memang Masyarakat Seakan-akan Merasa Terhambat Atau Dilarang Demikian Supaya Kita Pahami Bersama Mari Kita Sambut Tahun Baru 2020 Dengan Situasi Yang Aman Nyaman Dame Dan Serta Demikian Terima 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 Panjang Lebar Di Pagi Hari Ini Kita Kait Dengan Antisipasi Kait Keamanan Kenyamanan Ketertiban Yang Menjelan Nataru Antara 2019 Dan Tahun Baru 2020 Dan Dari Dari Tadi Sampaikan Oleh Kedua Bapak Dari Pihak Polisian Sop Cerebon Kota Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Tentunya Kita Bisa Tadi Mengingat Poin Penting Yang Tengah Disampaikan Untuk Hal Yang Sifatnya Darurat Nanti Bisa Juga Menghubungi Kepolisian Terdekat Ataupun Bisa Juga Langsung Ke Polis Cerebon Kota Untuk Anda Yang Berada Di Wilayah Hukum Polis Cerebon Kota Baik Mudah 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 Di Waktu Yang Berikutnya Kita Bisa Hadirkan Kembali Talk Show Bersama Dengan Kepolisan Polis Cerebon Kota Dengan Tema Yang Berbeda Tentunya Insya Allah Terima Terima Kepada Pak Sukram Yang Sudah Hadir Di Studio Dan Juga Telah Menyampaikan Informasi Yang Permut Untuk Kita Semuanya Untuk Rekamen Dari Talk Show Ini Juga Anda Bisa Lihat Dan Bisa Tonton Live Video Melalui Akun Facebook Aila TV Dan Tentunya Tentunya Bisa Diulang Kembali Barangkali Tadi Ada yang Terlewat Nanti Bisa Dengarkan Dan Bisa Disimalkan Kembali Baiklah Para Pecinta Radik Kita Di Mana Saja Anda Berada Saya Abu Arfa Mohon Untuk Diri Dari Ruang Dara Semuanya Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Dan Juga Partisipasi Anda Semuanya Mohon Maaf Jika Ada Kelapan Dan Kekurangan Subhanallah Mbdk Assalamuala Terima Sampai Bermuda Al-Fatihah Mbdk